Intro Kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya lepas begitu saja. Itulah yang terjadi saat Persib Bandung menghadapi Arema FC, unggul 3-2 hingga laga tersisa 1 menit saja di waktu normal. Persib Bandung justru kembali kebobolan, tendangan penalti penyerang Arema Malang. Gustavo Almeida di penghujung laga, lagi-lagi membuat piper maung Bandung. Teja Pakualam tak berdaya, meski gagal meraih poin penuh, pelatih Persib. Luis Mia mengaku sangat mengapresiasi perjuangan dan kerja keras yang telah ditunjukkan para pemainnya, menurutnya, para pemain yang telah berjuang di laga yang sangat besar. Kegagalan timnya mempertahankan keunggulan di babak kedua, ujar Mia, salah satunya bersumber dari dirinya. Mia mengaku melakukan kesalahan di dalam memutuskan untuk melakukan pergantian pemain pada pertengahan babak kedua, ya situasi ini, barulah awal musim kompetisi, dan saya yakin kami akan bisa terus berkembang lebih baik lagi seiring waktu demi waktu, ucap Luis Mia, saat posisi Persib unggul. Luis Mia mengaku telah membuat kesalahan dalam melakukan pergantian pemain pada kurang lebih di menit ke-20an babak kedua. Tapi perubahan itu membuat permainan Persib berubah menjadi kurang bagus. Semoga di pertandingan selanjutnya kami bisa lebih baik lagi, kata Luis Mia. Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!